Dalam 24 jam terakhir, setidaknya 92 kontak senjata terjadi antara kubu Rusia dan Ukraina di garis depan. Rusia melancarkan 6 serangan roket dan 90 serangan udara, melakukan 115 serangan dari sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Ukraina dan garis belakang pasukan Zelensky. Versi kubu Kiev, di arah liman, angkatan bersenjata Ukraina menghalau 11 serangan Rusia di wilayah Belogorivka, wilayah Luhansk, dan Ternak, Spirny, wilayah Donetsk. Di arah Bahmut atau Artemovos, pasukan pertahanan Ukraina menghalau 11 serangan Rusia di wilayah pemukiman Ivanivsky, Klitschivka, Andriivka di wilayah Donetsk. Angkatan udara Ukraina menyerang 7 wilayah terkonsentrasinya personel Rusia. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel, 1 depot amunisi, dan 4 unit artileri musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada 7 Maret melaporkan, Rusia total kehilangan 421.430 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 6.695 tank, 12.779 kendaraan tempur lapis baja, 13.532 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.350 sistem artileri, 1.009 sistem peluncuran roket ganda, 701 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.963 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!